Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Klaten menginstruksikan seluruh Kepala Desa agar segera mengusulkan warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19 di wilayahnya yang belum mendapatkan bantuan dari BST, BLT, BPNT, dan PKH atau bantuan dari pemerintah lainnya. Akan tetapi Ketua Satgas COVID-19 menekankan agar jangan sampai ada Kepala Keluarga penerima bantuan yang tumpang tindih baik dari segi pendataan maupun penyaluran bantuan. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani yang juga Bupati Klaten saat menyalurkan bantuan dampak pandemi COVID-19 di Desa Tegal Yoso, Klaten Selatan, Rabu Siang. Sedikitnya terdapat 328 paket bantuan berisi sembako yang diserahkan ke kecamatan di Desa Tegal Yoso yang terdampak pandemi COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 Klaten berharap bantuan yang diberikan bisa membantu warga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selain itu warga diharapkan tetap mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Pada hari ini saya selaku Ketua Kugus Tugas ataupun Bupati Klaten memberikan bantuan sembako kepada warga masyarakat yang kena dampak COVID-19 di lingkungan Kabupaten Klaten. Semoga bantuan ini bisa meringankan apa yang menjadi beban seluruh warga masyarakat yang menerima. Dan semoga semuanya tetap sehat, tetap menjaga kedisiplinalnya untuk memenuhi protokoler pencegahan COVID-19. Sementara itu selain di Kecamatan Klaten Selatan, penyerahan bantuan juga dilakukan di dua desa di kecamatan lain, seperti Desa Basin Kecamatan Kebonarum dan Desa Kalikotas Kecamatan Kalikotas. Agenda hari ini penyerahan bantuan sos untuk yang terdampak Corona-19 di Kecamatan Klaten Selatan, di Desa Tegayoso, Kecamatan Klaten Selatan. Kemudian bahwa pembagian bantuan sos ini nanti akan serentak dalam minggu ini, Kecamatan Selatan sudah terbagi semua kepada penerima. Yang dibagikan, mungkin sembako ya, dari beras, gula, mie, instan, minyak, kemudian gandum dan sebagainya. Pemberian bantuan ini mendapat respon positif dari warga penerima bantuan. Diharapkan warga dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari Klaten, Saiful FND, INews, melaporkan.